Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Terkutuk untuk melampiaskan amarah setelah ditinggal mati kembarannya Steve yang mencari Luke bersama ayahnya mulai mendengar cerita rahasia yang selama ini disembunyikan Luke Tak ingin kehilangan keluarga mereka lagi, Cheryl dan Theodora yang masih bermusuhan menurunkan ego mereka untuk menyelamatkan Luke Apakah mereka berhasil membawa Luke pergi dari rumah bukit berhantu? Berikut ceritanya Cheryl kecil berlari menaiki tangga menuju ke ruang pintu merah Di depan kamar itu, Nel duduk mengintip melalui selah bawah pintu Mereka bergegas mencoba kunci pintu merah yang ditemukan Pak Mandudley Saat Cheryl memutar gagang pintu itu, ternyata menyambung dengan ruangan tari Theodora Melihat pintu itu mencoba dibuka orang dari luar Theodora menghentikan latihan dance-nya dan terus memperhatikan gerakan di pintu ruangannya Cheryl tak berhasil membukanya dan melepas kunci yang menyangkut di pintu Hentakan itu membuat Theodora kebingungan siapa orang yang hendak masuk ke ruangannya Dari selah bawah pintu, terlihat bayangan seseorang yang membuat Theo berpikir itu adalah ulah adiknya Luke Sementara itu, bayangan kaki Theodora yang melangkah menjauhi pintu terlihat jelas dari bawah pintu merah Dan film pun dimulai Sore itu seperti biasanya, Steve menghabiskan waktunya di rumah untuk menulis buku Luke tampak baru saja pulang dari rumah temannya Ia menemani suaminya bekerja dan menanyakan proges tulisan Stephen Perut wanita cantik itu terlihat telah isi Steve dengan reluasa menceritakan kegudahan dalam hatinya dalam membuat kalimat yang tepat Untuk menjabarkan perasaannya saat memasuki rumah bukit berhantu itu Steve juga menceritakan pengalamannya saat menyusuluk ke rumah bukit bersama ayah Hook Lake melekatkan tangan Steve ke perut hamilnya untuk menenangkan perasaan suaminya Lake berkata jika anak gadis mereka kelak akan bertanya tentang pengalaman hidup ayah Hook Paman Luke seperti saat Stephen masih kecil dulu Mereka duduk di sofa berdua namun Stephen masih kesulitan melanjutkan tulisannya Ia teringat saat malam itu dimana dirinya bersama ayah Hook menyusuri rumah bukit untuk mencari Luke Ia bergumam dalam tulisannya itu bahwa rumah bukit adalah rumah terkutuk yang tak layak dihuni manusia siapapun di muka bumi ini Sesampanya di dalam rumah bukit, bau bensin merebak memenuhi seluruh isi lantai rumah itu Baru beberapa langkah mereka sudah dikejutkan dengan suara dentuman yang masih dengan irama sama seperti masa kecil Stephen Stephen menghentikan langkahnya dan seketika Sosok pria buta yang bertubuh tinggi besar mengenakan topi hitam itu muncul tepat di hadapannya Makhluk itu adalah sosok yang pernah diceritakan Luke dan membuat Luke ketakutan setengah mati Hantu itu adalah arwah William Hill yang juga mati dalam rumah bukit terkutuk Stephen berjalan menyusul ayahnya dan kini mereka berdua berhadapan langsung dengan seorang anak kecil bernama Abigail Hantu William Hill melangkah mengikuti Steve Ayah Hook memaksa Steve untuk menatap karanya tanpa menoleh atau melirik sedikitpun Selang beberapa saat hantu mengerikan itu pergi meninggalkan Steve dan ayah Hook Mereka berdua menaiki tangga ulir untuk menuju ke ruang merah Ayah Hook mencoba membuka pintu itu namun masih dalam keadaan terkunci rapat dari dalam Saat ayah Hook mencari alat untuk merusak kunci pintu itu Steve melihat Luke sendirian di dalam ruangan itu meminta bantuan Tak berpikir panjang Steve berlari menghampiri adiknya dan tiba-tiba Pintu merah itu kembali terkunci hingga membuat Steve dan Luke terjebak di dalamnya Steve menutup kembali laptopnya dan dihampiri oleh istri tercintanya Lake meletakkan laptop Stephen ke atas meja dan meminta suaminya untuk bergegas tidur Steve berkata jika ia masuk ke dalam ruang merah itu setelah melihat Luke terkapar di lantai Anehnya Steve tak bisa ingat apa yang terjadi setelahnya Tiba-tiba saja ia berada di rumah California bersama Lake Ia bahkan tak ingat saat keluar dari rumah bukit itu dan kapan ia berdamai dengan istrinya Steve berkata jika ia tak pernah tahu kapan Lake hamil Sosok yang menyerupai Lake mulai mengoceh dan berkata jika Steve adalah seorang monster pemakan Steve menuliskan cerita orang lain memakan hasilnya dan membuangnya di toilet Lake mengucapkan kata-kata kasar hingga membuat Steve yakin jika wanita itu bukanlah istrinya Lake semakin menggila dan menunjukkan perut hamilnya pada Stephen Dari dalam perut itu muncul loda hitam dan menggelembung seperti balon Saat melihat pemandangan mengerikan itu Steve disadarkan oleh arwah Nellie yang menyentuh keningnya Ternyata Stephen masih berada di dalam ruang merah bersama Luke, Cheryl, dan Theo Stephen berlari mendekati Luke yang di tangannya masih tertancap jarum suntik Mulut Luke sudah mengeluarkan busa berwarna putih membuat Steve semakin khawatir dan berusaha menyadarkan adik bungsunya itu Ternyata saat itu Luke masih terperangkap di alam bawah sadarnya Saat ia menyulutkan api di atas lautan bensin, api itu sirna seketika Ibu Olivia muncul di depan Luke dan menjulurkan tangannya Dari belakang hantu Poppy Hill membantu Olivia untuk menangkap Luke agar masuk ke dunia mereka berdua Di alam bawah sadar itu Luke kembali ke masa lalu saat dirinya kehilangan gadis idamannya, Joey Malam itu Luke menelpon Peggy untuk menerimanya kembali ke panti rehabilitasi Luke yang merasa sangat putus asa tiba-tiba dihampiri oleh Joey yang muncul di belakang punggungnya Gadis itu membawa ke penginapan yang sudah ia pesan sebelumnya Luke merasa sangat bahagia karena ia mengira Joey telah meninggalkannya sendirian di jalanan Joey berterima kasih pada Luke karena tak pernah menyerah menemannya selama ini Ia menjelaskan jika sebenarnya dirinya tak pernah meninggalkan Luke Joey menghilang karena sedang memesan penginapan di dekat area itu Setelah mereka berdua tenang di dalam kamar, Joey memberikan pil terlarang untuk Luke Ia berkata jika satu pil itu akan membuat mereka berdua sembuh dari kecanduan Joey memasang pengikat di lengannya dan berkata jika selama ini ia menggunakan uang Steve untuk membeli narkoba Joey menusuk tangannya itu dengan jarum suntik dan meminta Luke untuk ikut bergabung Luke menolak ajakan itu namun ternyata Jarum suntik berisi cairan racun itu tertancap tepat di tangan kirinya Seketika itu tubuh Luke mulai merasakan reaksi dan menggigil Joey berkata jika cerita Gordon tentang anak kecil dengan mata meletus seperti telur adalah benar adanya Dan tiba-tiba Luke sempat tersadar dari mimpi buruknya itu dan meminta bantuan Steve Namun hantu Poppy menyerang Steve Hanya dengan sentuhan lembut di keningnya, anak sulung terjatuh dan terbuai dalam mimpi buruknya Ayah Hook yang mencoba menyelamatkan Steve turut diserang oleh Poppy Tangannya menghitam seperti dinding yang berjamur Ayah Hook mencoba lari namun serangan jamur itu cepat menjelar ke seluruh tubuhnya Hingga semua terasa kaku tak berdaya Tak lama setelah kejadian itu, Sheryl dan Theo baru saja sampai di rumah bukit untuk menyusul ayah dan kakak mereka Saat itu suasana rumah bukit tampak sunyi dan lembab Mereka mendengar suara ayah Hook yang berteriak dari lantai atas Theo berlari menyusul keberadaan sang ayah Sementara Sheryl menangis di bawah tangga ulir dan melihat sosok pria misterius yang selama ini mengganggu pikirannya Theo melihat ayah Hook tak sadarkan diri di atas tangga dan meneriaki Sheryl untuk segera naik Dan seketika itu Sheryl menoleh ke arah Theo dan saat ia menoleh ke arah pria itu Wala! Setelah bertemu kliennya, Sheryl mengunjungi bar di daerah itu sendirian Seorang pria misterius memesankan bir untuk Sheryl Merasa canggung menerima minuman itu, Sheryl memesankan pria itu makanan aneh yang jarang dipesan orang pada umumnya Setelah mendapatkan makanannya, pria itu menghampiri Sheryl untuk duduk di sebelahnya Perbincangan singkat pun terjadi di antara mereka berdua Seketika itu, Sheryl merasakan kenyamanan berada di dekat pria misterius itu Obrolan mereka berlanjut hingga bar itu pun tutup Di pertemuan itu, Sheryl mengetahui bahwa pria idamannya telah menikah Ia melihat ada cincin kawin tepat di jari manis pria itu Reaksi pria itu sangat mengejutkan Ia tahu nama anak-anak Sheryl dan bahkan tahu pertengkaran yang terjadi antara Sheryl, Kevin, dan Theo Pria itu bertanya bagaimana reaksi keluarga Sheryl jika mengetahui apa yang mereka lakukan Hal terenak yang pernah dilakukan di kamar hotel waktu itu Ia berkata apa yang dilakukan Kevin dan Theo adalah keadilan Kesedihan Sheryl membawanya ke sebuah tempat yang familiar yaitu rumah bisnisnya sendiri Ia melihat dirinya sendiri mati dan ia dipaksa untuk melihat jasadnya sendiri Kevin berdiri di samping Sheryl dengan perkataan marah karena perselingkuhan yang disembunyikan Sheryl selama ini Seorang pria-perias jenazah yang pernah ia temui semasa kecil muncul kembali mengantarkan Sheryl untuk melihat jasadnya sendiri Pria itu berkata untuk mengawetkan mayat itu ia merobek organ dalam dan bola matanya Pria itu harus mengeluarkan darah dan kotoran di dalam perut jasad Sheryl Rahang jenazah harus diikat agar tidak bisa berteriak Wajah, tangan, kelopak mata harus dirias dipasang jarum agar tidak menatap ke orang sekitarnya Sesaat setelah mereka sampai di depan jasad Sheryl Mayat itu bangkit dan menoleh ke arah Sheryl Ia merobek mata dan kulit wajahnya sendiri hingga membuat Sheryl sangat ketakutan Dan di saat terpuruknya itu arwah Neri muncul menyadarkan Sheryl dari mimpi buruk Sheryl melihat Steve yang sedang berusaha menyadarkan Luke dengan memompah paru-parunya Sheryl pun bergegas membantu Steve Sementara itu Theo masih terlap di alam bawah sadarnya Theo bermimpi berada di kamarnya bersama Tris malam itu Ia menceritakan pengalaman masa kecil saat dimarahi ibu Olive karena melempar batu dan memecahkan kaca jendela rumah tepat sebelum klien ibunya datang Theo selalu teringat dengan pukulan ibunya di masa kecil Tris mencumbui Theo dan mereka kembali berhubungan sembari menceritakan banyak hal tentang pengalaman hidup Theodora Tris melepas harung tangan Theo dan saat itu Theo sudah tak bisa merasakan apapun lagi Tris berkata jika Theo kini telah hidup normal kembali seperti orang pada umumnya Tris merayu Theo yang hampir menyadari kenyataan Theo dibuaih dalam keindahan malam itu bersama kekasih sejenisnya Tris meyakinkan Theo jika kenangan pahit dalam hidup mereka hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir saat terbangun nanti Theo semakin mengelak dan ingin bangkit dari ranjangnya Namun Tris memaksa Theo untuk tetap berbaring dan menikmati malam itu Tiba-tiba Arwanel kembali muncul dan memanggil kakaknya Theo Ia menyeret tangan Theo agar terlepas dari jeratan hantu popi yang mengerikan itu Hingga akhirnya Theo berhasil tersadar dari mimpinya Ia melihat Cheryl dan Steve sibuk memompah paru-paru Luke Mulut Luke yang berbusa kini berubah mengeluarkan darah Steve berusaha dengan cara apapun untuk membuat Luke tetap hidup Ia bahkan memberikan pertolongan nafas buatan Namun Luke tak juga bergerak Theo sangat ketakutan melihat adiknya tak bergerak Dan pada akhirnya Luke meneteskan air mata Dengan tatapan kosong nyawa Luke tak tertolong lagi Steve, Cheryl, dan Theo menangi sejadinya berteriak histeris di ruang merah yang kosong dan berjamur Sementara itu Luke kembali bertemu dengan Abigail, Nel kecil, dan ibu Olivia Mereka sudah lama menunggu kedatangan Luke untuk melakukan pesta teh Olivia terlihat sangat senang menyambut anak bungsu kembarnya itu Olivia menceritakan segala kenangan indahnya bersama Luke Dan membuat pria itu tersipu malu mengingatnya Luke seolah dijerat agar melupakan dunia aslinya Dan bergabung dalam buayan kenangan indah masa lalu Olive berkata jika dulu ia berencana memberikan nama Robin Namun berubah menjadi Luke setelah melihat wajah indah itu Olivia mengenakan topi hitam favorit Luke kecil dan memberikan satu untuk Luke Dengan mata berkaca-kaca Luke berdiri untuk mengambil topi itu Namun Nel kecil mengusir Luke dan berkata agar Luke segera pergi dari tempat itu Olivia mempersilahkan Luke untuk duduk dan memulai pesta teh bersama Nel lagi-lagi berkata jangan Luke bertanya pada ibunya apakah dirinya telah mati Olivia dengan seribu kata merayu anaknya dan meyakinkan Luke bahwa mereka akan baik-baik saja setelah terbangun dari mimpi buruk Nel kecil kembali berkata jangan dan berdesak Luke untuk segera pergi Sementara Olivia mempercuk Luke untuk minum teh bersamanya Saat berada dalam dilema hebat Luke berulang kali mengatakan bahwa ia tak mau mati Seketika Nel dewasa muncul di sampingnya dan membawa Luke kembali ke dunia nyata Di saat itu juga Luke kembali tersadar dalam kondisi yang sangat lemah Luke berkata jika Nel telah menyelamatkannya dari kematian Ia menuju ke arah pintu dan arwah Nel terlihat menatap ke arah kakak-kakaknya Nel mengulang kata-katanya dan berkata bahwa mereka semua tak menyadari jika rumah itu memiliki perut Steve mencoba membuka pintu merah itu dari dalam dibantu Theodora Namun usahanya itu sia-sia dan mereka terjebak di dalam ruang pengap itu Nel berbicara sendiri menganalisa apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya itu Ia mulai menjelaskan kesimpulan mencengangkan tentang rumah bukit terkutuk Ia berkata jika ruangan berpintu merah itu adalah perut rumah yang akan mencerna siapapun di dalamnya Ruangan merah itu menjelma menjadi ruang latihan dance Theodora Ruang bermain Nelly, ruang baca ibu Olivia, ruang game untuk Steve, ruang keluarga untuk Cheryl saat kesepian dan rumah pohon bagi Luke Ruang merah sengaja merubah wujudnya agar memangsa tiap kenangan di dalam ruangan itu untuk dicerna secara perlahan dan pasti Nel mendekat Luke dan berpesan bahwa Luke harus tetap hidup untuk dirinya Luke terlihat tak mampu hidup sendiri tanpa Nel Nel meyakinkan Luke agar lebih berani menghadapi kehidupan Nel berjanji akan ada bersama Luke dalam wujud puingan kecil seperti debu yang menempel di sela-sela Dalam kesempatan itu akhirnya Theodora, Cheryl dan Steve meminta maaf pada Nel atas kesalahan mereka di masa lalu Sebagai kakak mereka tak pernah mendengarkan peringatan Nelly dan terus mengabaikan adik kecilnya Bahkan saat Nelly ketakutan dan membutuhkan bantuan mereka tak pernah ada di sana Nel berkata jika ia telah memaafkan semuanya karena dirinya sangat mencintai keluarganya Dan seketika itu penampakan Nelly menghilang Ayah Luke yang tak sadarkan diri di depan ruang merah kini kembali bangkit dan sedikit kebingungan atas apa yang terjadi padanya Ia meminum pil anti depresinya dan seketika terjatuh tepat di depan kaki hantu Bobby Hill Wanita itu terus berguma membacakan puisi pembunuhan Gretan Puisi itu biasa dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil di malam hari Berisi tentang kematian semua anggota Gretan yang mati dibunuh satu persatu Olivia muncul dan mengusir hantu Bobby jahat itu agar tidak mengganggu suaminya Setelah Bobby pergi gantian Olivia yang menemani ayahu Ia sangat senang melihat Duk kembali ke rumah bukit itu Tak hanya itu anak-anak mereka juga kembali ke rumah tersebut Membuat Olivia semakin antusias menyambut kematian mereka Ayah Luke memohon pada istrinya untuk membantunya membuka pintu rumah itu Ia tak ingin anak-anaknya mati di sana Sementara itu Olivia enggan melepaskan anak-anaknya lagi dari rumah itu Karena Olive takut kesepian Ia tak mau ditinggalkan sendirian lagi Sama seperti saat Luke meninggalkannya malam itu Luke berkata jika ia akan menepati janjinya malam itu juga Ia berkata akan menemani Olivia selamanya di dalam rumah bukit itu Ayah Luke memohon agar Olivia membebaskan anak-anaknya Ia menegaskan akan segera tidur bersama Olivia dan seketika itu Semua orang bergegas membawa Luke keluar dari rumah itu untuk menuju ke rumah sakit terdekat Cheryl dan Theo membawa Luke ke rumah sakit Sementara ayah Luke dan Stephen masuk kembali ke rumah bukit terkutuk itu Ayah Luke meminta Steve untuk tidak mengatakan pada Cheryl dan Theo jika dirinya sebenarnya telah mati Luke mengajak Steve untuk melihat masa lalu saat Olivia ditemukan tak bernyawa Setelah Olivia terjun dari tangga spiral dan mati sendirian disana Ayah Luke kembali ke rumah bukit malam harinya Betapa terkejutnya ayah Luke saat mengetahui jasad istrinya tak bergerak Ia memeluk tubuh Olivia dengan erat sembari terus meneteskan air mata Ia membentak Clara yang baru saja datang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi Clara menjawab dengan gugup bahwa dirinya tak tahu apa-apa Selang beberapa saat Paman Dudley turut datang dan menyaksikan kejadian memilukan itu Hook bertanya mengapa Dudley datang ke rumahnya malam itu Paman Dudley menjelaskan jika putrinya menyelinap keluar dari lubang angin Dan mereka berpikir jika putrinya itu bermalam di rumah bukit Clara tersentak melihat pintu merah yang terbuka Ia bersama Dudley berlari menuju ke ruangan itu dan menemukan putri mereka telah mati Tak berselang lama arwah Abigail muncul dan berkata jika Olivia telah menyakitinya Ia menuju ke arah tangga dan ayah Hook bergegas memeriksa tubuh istrinya Saat itu ayah Hook melihat istrinya berjalan seperti biasa bercerita tentang mimpi yang aneh Di tempat lain Clara memerluk arwah putrinya yang kini terjebak di dalam rumah bukit itu Hook bersikeras akan membakar rumah itu sampai rata dengan tanah tanpa tersisa apapun juga di atasnya Mereka berkata jika arwah anaknya telah terkunci di dalam rumah itu selamanya Dudley berkata jika ia akan menguburkan jasad anaknya di taman dekat pondok Tempat dimana Abigail sering bermain di sana Mereka berjanji tak akan membocokkan rahasia tentang kejahatan Olivia yang meracuni anaknya dengan teh dan racun tikus Dudley menjelaskan jika selama ini ia mengurung anaknya di dalam rumah untuk menghindari kejadian buruk Dudley dan Clara berjanji akan menutup mulut terkait kejadian malam itu Dengan syarat Hook tak boleh merobokkan rumah bukit itu dan merawat rumah itu dengan baik untuk Dudley, Kara, dan Abigail Mereka memohon pada Hook agar rumah itu tidak dijual pada keluarga lain agar tak ada korban jiwa selanjutnya Clara menangis dan berkata jika ia masih ingin bertemu dengan anaknya di dalam rumah itu Dudley juga membenarkan hal itu dan menunturkan jika rumah itu sangat berarti bagi keluarganya Iba melihat Clara yang menangis memeluk arwah putrinya Hook akhirnya setuju dengan kesepakatan itu Ia berdiri menatap Dudley yang pergi membawa anaknya Abigail Dan Clara menggandeng arwah anaknya Dudley mengangguk dan memberikan kode jika Hook boleh menelpon polisi saat itu juga Steve yang mengetahui hal itu tertunduk lemas Ternyata kenyataan yang disembunyikan ayahnya jauh lebih buruk dari apa yang dibayangkan Ayah Steve meminta untuk merahsiakan hal itu dari saudaranya yang lain Karena ada beberapa hal yang tak bisa diceritakan Steve melihat jasad ayahnya tergeletak di tangga Ia meminta maaf sambil menangis menatap tubuh ayah Hook tak bernyawa Ayah memasrahkan rumah bukit itu pada Steve sebelum bergabung bersama Nell dan Olivia Hook menangis menyampaikan betapa ia sangat bangga pada anak-anaknya Ia berpesan agar Steve merawat adik-adiknya setelah ia tiada Hook berubah menjadi muda lagi dan berkata jika ia sangat beruntung bisa menjadi ayah mereka Hook memeluk Olivia dan Nell diiringi dengan pintu merah yang terkunci seperti sedia kalah Steve berjalan keluar dari rumah itu Kepergiannya diantarakan oleh penghuni astral rumah bukit terkutuk yang jumlahnya melebihi anggota keluarganya sendiri Tanpa menoleh ke belakang Steve meninggalkan rumah itu dengan segera Setelah kejadian itu Luke tersadar di rumah sakit dengan kondisi lemah Steve kembali ke rumahnya Lake di California dan meminta maaf atas semua yang ia rahasiakan selama ini Ia mengungkapkan rahasianya dan rahasia keluarganya untuk bisa berbaikan lagi dengan Lake Sementara itu Sheryl mengakui pernah berselingkuh dari Kevin dengan pria misterius yang selalu menghantuinya selama ini Ia meminta maaf pada suaminya sambil menangis terseduh-seduh Theodora meminta bantuan Tris untuk mengemasi barang-barangnya Meski hubungannya dengan Sheryl sudah membaik namun Theo tetap memilih untuk hengkang dari rumah kakaknya itu Ia menyewa sebuah rumah untuk ditinggali bersama dengan Tris Tampaknya hubungan mereka akan melangkah lebih serius lagi Theo juga membuang sarung tangannya Kini ia telah berubah menjadi wanita yang jauh lebih pemberani dan lebih kuat dari sebelumnya Dari kejauhan, Paman Dudley terlihat menggendong seseorang melintasi hutan menuju ke rumah bukit terkutuk Setelah puluhan tahun berlalu, ia membawa istri tercintanya kembali ke rumah bukit itu Agar Clara bisa meninggal dengan tenang di sana bertemu dengan dua anak mereka yang mati di dalam rumah itu Dudley melihat sosok Clara ketika masih muda menggendong anak bayi mereka yang mati Dan ada Abigail yang menemani di sampingnya Luke merayakan kemenangannya melawan obat terlarang dan bersih selama dua tahun penuh Keluarga Crane selamat dari kunyahan monster rumah bukit dan mengabaikan rumah itu agar terus kelaparan hingga mati menjadi bangkai Di akhir film, Stephen berkata jika rumah bukit itu tidak waras dan telah berdiri selama ratusan tahun mungkin lebih Lampu rumah bukit itu padam dan film pun berakhir Steve menyuarakan metafora di akhir bahwa hantu adalah rasa bersalah Hantu adalah rahasia Hantu adalah penyasalan dan kegagalan Pada intinya hantu adalah semua hal yang menghantui dan menciptakan rasa takut Meski rumah bukit itu banyak misteri kesedihan, kekacauan, dan keributan Namun pada akhirnya para arwah bisa pulang ke rumahnya dengan berjalan bersama keluarganya lagi di dalam rumah itu Trauma yang dirasakan Anahuk saat masih kecil membuat mereka terpisah secara batin Namun rumah bukti itu tetap bersinar menunjukkan jalan keluarnya Apresiasi Flanagan untuk karya klasik dalam proyek rumah bukitnya terbukti menarik dan juga menegangkan Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!